Intro Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV Kita bersyukur hari baru boleh kita jalani di dalam kehidupan oleh karena anugerah Tuhan Dan tentu juga ada rencangan Tuhan bagi setiap kita dalam kehidupan ini agar nyata kemuliaatnya Dan sebentar kita akan mendengarkan firmannya, kiranya firman ini juga boleh menuntun kita dalam menjalani hari ini dalam terang Tuhan Untuk itu marilah kita berdoa Terima kasih ya Bapak dalam kasih karuniamu bagi kami hari ini Kami boleh menjalani hari baru dan kami rindu untuk Tuhan tuntun dalam menjalani hari ini dalam terang firmanmu Dan biarlah Tuhan yang menolong hati pikiran kami untuk dapat mengerti kebenaran firmanmu Dan engkau teguhkan untuk memperlakukannya Dalam namamu yang kudus ya Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan bagi kita hari ini Ini diambil dari surat kejemaat Thessalonica yang pertama Pasal 5 ayat yang ke-24 Demikian firman Tuhan yang tertulis di sana Ia yang memanggil kamu adalah setia Ia juga akan menggenapinya Amin Saudara-saudara Firman Tuhan yang kita baca ini Memberitakan Satu Sikap Dan perbuatan Tuhan Yang dapat kita pegang teguh Dalam kehidupan kita Yaitu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia terhadap janji-janjinya Dan berkuasa untuk menggenapi setiap firman Yang diucapkannya Bahkan Sejatinya dapat kita katakan bahwa Segala sesuatu dalam kehidupan kita ini Segala sesuatu dalam kehidupan umat Tuhan di dunia ini Baik dalam mengerjakan panggilan kita terhadap pemuritan Maupun atas semua pelayanan yang kita lakukan Termasuk Ketaatan kita dalam mengikuti dia Dan terhadap semua pengharapan-pengharapan kita ke masa depan Yang berdasar pada janji Tuhan Sungguh disana kita mengimani Dan mengalami Kehadiran dan pekerjaan Tuhan Yang berkarya dalam kesetiaannya Dan berkuasa menggenapi semuanya itu dalam kehidupan kita Karena itulah dalam banyak pemberitaan firman Tuhan di dalam Alkitab pun menegaskan Bahwa kesetiaan Tuhan dapat menjadi jaminan bagi kita Bagi kehidupan jemaatnya di dunia ini Dalam mewujudkan segala rancangan dan kehendaknya di bumi Demikian misalnya dalam Yesaya 25.1 disana tertulis Pengakuan dari jemaat Tuhan Disana disebutkan Ya Tuhan Engkau lah Allahku Aku mau meninggikan engkau Mau menyanyikan syukur bagi namamu Sebab Dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib Yang telah ada sejak dahulu Atau dalam Masmur 100 ayat 5 yang berkata Sebab Tuhan itu baik Kasih setianya untuk selama-lamanya Dan kesetiaannya tetap turun-temurun Karena itu saudara-saudara Terhadap semua nasihat dan pengharapan Paulus Atas jemaat Thessalonika Yang kita baca tadipun Ia mendasarkannya tidak atas kekuatan jemaat itu sendiri Tetapi dia ingin agar jemaat selalu ingat Dan menghidupi Sebagaimana yang dikatakan firman yang kita baca tadi Yaitu Ia dalam hal ini Tuhan Yesus Yang memanggil kamu adalah setia Dan ia juga akan menggenapinya Demikianlah saudara-saudara dari kebenaran firman ini Tentu kita pun dapat mengimani Yang berkenaan dengan kehidupan kita saat ini Atau panggilan kekristenan kita Yang pertama saudara-saudara Jikalau Tuhan sajalah Yang dalam kesetiaannya Dan dalam kuasanya Yang menjadikan apa yang difirmankannya terwujud dalam hidup kita Maka sejatinya iman ini Juga memanggil kita Untuk mengarahkan hati dan pikiran kita Atau hidup kita Untuk mempercayakan diri kepada dia Yang menjadikan semuanya itu terjadi dalam hidup kita Atau baik bagi kita Artinya kita tidak lagi menjadikan diri kita sebagai sandaran dan kekuatan Dalam menghadapi berbagai perkara hidup kita Melainkan Tuhanlah yang menjadi andalan dan sandaran bagi kita terhadap semua hal itu Dan di dalam kasih setianyalah hidup kita Kita pertaruhkan Terlebih di tengah berbagai pergemulan-pergemulan kehidupan Yang tidak jauh dari diri kita masing-masing Dengan demikian saudara-saudara Seberat apapun permasalahan hidup yang kita hadapi Sesungguhnya kita akan tetap memiliki pengharapan Akan kasih setia Tuhan Yang dapat memulihkan Dan mendatangkan hal-hal yang baik Bagi kehidupan kita Kesaksian dan iman yang sama Yang dinyatakan kepada kita lewat pergumulan Nabi Jeremiah Ketika menangisi kehancuran kota Jerusalem Pada masa pembuangan Yehuda ke Babel Sesungguhnya juga bisa menjadi pegangan Ataupun kekuatan bagi kita Di dalam menjalani kehidupan ini Di sana dikatakan di tengah ketertekanan jiwa yang parah Akan kejadian itu Yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu Nabi Jeremiah pun mengalihkan hati dan pikirannya Bukan terhadap kehancuran itu Tetapi kepada kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya tercurah baginya dan juga bagi bangsanya Demikianlah dia berkata Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan Oleh sebab itu aku akan berharap Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaan Ratapan 3 ayat 20-23 Jadi saudara-saudara Jikalau hal itu dapat dikatakan Jeremiah Di tengah ketertekanan jiwanya yang parah Atas peristiwa yang dihadapi Tentu kita pun di dalam Kristus Dapat menghidupi iman dan pengharapan yang sama Di tengah berbagai apapun yang kita hadapi Lewat keyakinan Kuasa roh kudus yang bekerja di dalam diri kita Seterusnya saudara-saudara Sejalan dengan hal itu pun Kita tentunya sudah menerima dan dapat belajar Dari kasih setia Tuhan yang berkarya dalam hidup kita Maka dari hal itu kita pun dapat melakukan hal yang sama Yaitu menjadi jemaat yang setia Dan menghidupi iman serta panggilan kita Dalam kesetiaan sebagai jemaat Tuhan di dunia ini Dan hal itu dapat kita lakukan Baik kepada Tuhan Maupun terhadap sesama kita di dunia ini Lewat orang-orang yang mengandalkan Tuhan Dan menjadi pelaku firmannya Di dalam kehidupan kita Berdasar pada kebenaran firman Tuhan Yang kita baca tadi Yaitu Ia yang memanggil kita adalah setia Dan ia juga akan menggenapinya Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus Amin Mari kita berdoa Kembali kami bersyukur ya Tuhan Kepadamu firmanmu telah diberitakan di tengah-tengah kami Yang Menyatakan bahwa Tuhan senantiasa hadir Bertindak dalam kesetiaanmu Dalam kasihmu Yang mewujudkan rancangan-rancangan Tuhan yang baik Bagi hidup kami Karena itu Tuhan Kami juga Mengimani Dan berharap Dalam kami menjalani hari ini pun Campur tangan Tuhan Penyertaanmu Dan perlindunganmu Kiranya Menyertai setiap langkah hidup kami Dalam menjalani hari ini Sehingga kami Boleh menjalani Hari kehidupan Dalam mengerjakan kehendakmu Dan terpujilah namamu Dalam namamu yang kudus Ya Yesus Kami sudah berdoa Dan bersyukur Amin Kau Allah yang setia Bapak yang mulia Kasihmu besar Tuhan Kau pulihkan hidupku Kau lah harapanku Hidupku Hidupku Dalamu Terima kasih Tuhan Kau selamatkan hidupku Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Lamanya Lamanya Kau lah harapanku Hidupku 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 Dalamu Terima kasih Tuhan Tuhan Kau selamatkan hidupku Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Lamanya KKPS TV Ku bersyukur padamu